Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan tutorial komputer Kali ini saya akan sharing bagaimana kita mengetik titik 2 Yang tersusun rapi dan lurus ke bawah Jika kita lihat di kotak pertama ini, kotak paling atas Untuk ketikan titik 2 ini tidak simetris, tidak lurus ke bawah Kemudian untuk yang kedua disini lurus Kemudian ini misalkan kita besarkan Maka akan kelihatan semakin tidak simetris atau tidak lurus Sedangkan untuk yang bawah misalkan kita besarkan Akan tetap urutannya atau ini titik 2 nya akan simetris dan lurus Bagaimana cara membuatnya Pertama kita langsung praktek untuk mengetikan secara umum Untuk membuat tab disini atau membuat titik 2 disini Agar pindah kesini di tempat yang kita inginkan Untuk dalam kotak atau tabel di Microsoft Word Kita hanya bisa menggunakan spasi Kita tidak bisa gunakan tab Karena untuk menggunakan tab maka akan kursor Maka kursor nya akan turun ke bawah Jadi disini misalkan kita gunakan spasi Kita ketik titik 2 Untuk yang disini juga Kita gunakan spasi Kita ketik titik 2 Yang di bawahnya juga Nah kelihatan sudah tidak simetris Misalkan kita mundurin lagi Tidak simetris juga Kita lanjutkan Disini hasilnya tidak simetris Meskipun ini akan kita mundurkan lagi Atau yang di atas kita majukan Mundurkan Sangat sulit untuk membuat Titik 2 yang akan tersusun simetris atau lurus Kemudian bagaimana cara membuatnya Agar titik 2 ini menjadi lurus atau simetris Caranya cukup mudah Kita hapus dulu disini titik 2 nya Kita buat bagaimana titik 2 ini menjadi simetris Pertama Kita masuk ke menu insert Kemudian kita klik tabel disini Kemudian kita Draw tabel Atau kita masuk ke design Bukan di layout Sama saja nanti kita masuk ke draw tabel Sama saja Nah setelah muncul icon pencil disini Kita buat garis Dimana nanti titik 2 nya akan kita letakkan Oke Kemudian kita buat lagi Jadi kita membuat Tabel bantuan Seperti itu Kemudian untuk jaraknya Misalkan akan kita Pendekkan Kemudian kita tekan escape Di keyboard Selanjutnya kita tinggal ketik Titik 2 nya Di dalam tabel Kita enter Kita ketik terus Titik 2 nya Nah dengan cara membuat tabel bantuan ini Maka titik 2 akan lurus Kemudian agar tidak terlihat Garis nya Kita pilih design Kemudian pen color disini Kita ubah menjadi Putih Nah selanjutnya kita klik Untuk garis yang akan Kita jadi keputih Sehingga Warnanya sama dengan Kertas yang kita gunakan Kemudian kita tekan escape Di keyboard Nah hasilnya terlihat Untuk garis titik 2 nya Menjadi lurus Jadi dengan begini Kita bisa membuat Pengetikan di dalam tabel Yang terlihat simetris Terlihat lurus Dan Rapi Demikian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.